Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi ke channel sedik review Jadi hari ini sedikit berbeda ya Yang kita review itu bukan sepeda Tapi motor listrik Jadi ini produksi terbaru dari Sumatera Electric Motor Yaitu produksi Produsen yang khusus Membuat motor listrik ya guys Jadi disini bukan aku langsung ya yang nyampein Apa aja sepistikasinya Jadi kita disini langsung dengan Kepala Divisi Marketingnya nih Ada ade disini Sebagai Kepala Divisi Marketing Untuk Green Tech Pekanbaru Panam Halo omade Bagaimana kabarnya Ini aku mau nanya deket-deket nih Untuk motor listrik ini Jadi ini Seri apa nih? Aku lihat ada dua nih disini Ini kita tipe dari Unific Ini kita tipe dari Unific Classic Oke oke ini mirip ini ya Iya yang model-model Itali itu sama yang Jepang-Jepangan ini ya Iya ya Oke oke ini spesifikasinya gimana Mas Ade? Ini beda ya antara ini sama ini ya? Kalau ini dia menggunakan baterai portable lithium 60V Oh portable? Iya portable Oke 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 portable ya ternyata ya Berapa volt ini? Ini untuk voltnya 60V 60V? Oke ini 60V bisa jalan berapa jauh ini Mas Ade? Jalan tempuh estimasinya 50-60 km Wow Lumayan ya Oke bagus sekali nih Modelnya juga bagus sih guys Oke Mantep mantep Oke tadi bisa dibilang Jarak tempuhnya bisa sampai 60 km ya Mas Ade ya? Wah bagus sekali nih Jadi jarak 60 km itu Sama dengan pengisian berapa Mas Ade? Sama dengan pengisian untuk range harga Rp3-5.000 Wow Rp3-5.000 bisa jalan sampai 60 kg Itu bisa tuh untuk istri pulang balik pasar atau pergi kerja itu worth it ya 60 kg Iya 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 Maksudnya modelnya bagus ini juga bisa jalan jauh nih guys 60 kg Modelnya juga keren Ini sudah wireless ya Mas Ade? Kuncinya Iya sudah wireless kita bisa dibilang pakai remote Untuk pengendepannya Kembal listrik dua kali Oke Kita matikan untuk Tombol yang kebuka Gemba kebuka Ini untuk alarm remote ini fitur yang ada di sini apa aja Mas Ade bisa di jual sini bisa mundur wah keren gimana cara mundurnya Mas Ade ada shift-knocknya seperti ini kita tekan ini barengan dengan gas jadi motornya bisa mundur nih jadi keren yang kakinya tuh misalnya cedera atau luka susah mundur motor apalagi nah ini bisa juga nih buat berdali dari tukang parkir nih biar nggak minta dibayaran parkir gitu oke 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 ini untuk bagasinya isinya apa nih Mas Ade untuk bagasinya ini bisa kita lihat baterai Oh ini baterai Oh tadi ada dua jenis baterai Mas Ade ya betul kita ada baterai portable lithium sama baterai SLA Oke yang ini portable ya betul portable itu Oke jadi ini model portable nya guys jadi ini ada switch nya juga Mas Ade ya ini switch untuk hidup dan on and off motornya Oke 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 tadi kalau nggak salah jaraknya sampai 60 km Mas Ade jaraknya Oke 60 km dengan kecepatan berapa itu Mas Ade dengan kecepatan itu 60 sampai 65 km Wow 65 km ya cocok nih untuk anak sekolah juga misalnya kan yang orang tua takut untuk anak kebutan-kebutan di jalan atau biar cepat pulang chargernya bisa ditahan ya Mas Ade ya chargernya bisa ditahan jadi anak-anak bisa diukur nih pergi mainnya kemana misalnya kehabisan baterai yang nggak mungkin kan dia mau tidur rumah temennya jadi kudu dijemput sama orang tua hahaha nah ini warnanya tersedia ada warna apa aja Mas Ade kita ada beberapa macam jenis warna seperti ini warna green ya warna black yellow white sama supaya kira Oh ada bermacam-macam warna juga ya Oke oke Oh iya dan ini sudah subsidi pemerintah Mas Ade ya betul kita sudah termasuk subsidi pemerintah yaitu potongan subsidi 7 juta dari harga 16 juta Wow itu potongannya sangat besar sekali jadi harganya itu sekitar 9,8 ya Mas Ade ya 9,8 ini guys jadi 9,8 kalian udah dapat motor yang tampilannya kayak gini nih keren ala ala pip begitu kan aku nggak bisa nyebut merek nih sorry oke nah ini kenapa ini Mas Ade ini kok beda ya plat BM-nya ya ini karena motor listrik kita memiliki dengan ciri khas yaitu lebih di bawahnya untuk kendaraan listrik itu juga untuk mobil listrik wah pajaknya pasti mahal ini ya kalau udah kayak gini untuk pajak nggak terlalu mahal bahwa bisa dikategorikan lebih murah dari motor konvensional wow berapa tahunnya itu 35 ribu 35 ribu itu setara sama nasi bungkusnya pagi sore guys jadi wah itu pertahun loh itu wah keren 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 worth it sih oke untuk lampunya ini apa aja fiturnya Mas Ade? lampu kita sudah LED LED ya waduh keren keren jadi dengan harga segitu guys kalian udah dapat lampu LED nih lampu signnya LED lampu besarnya LED dan ya lampu yang depannya LED juga lampu sudah LED juga semua guys oke oke ini ada konsol box juga ya Mas Ade ya ini box apa ini? ini konsol box untuk memperkenakan barang-barang kecil oke waduh keren 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 ini bisa masuk HP nih kayaknya ini handphone kunci-kunci Ini colokan USB buat apa? USB port untuk mengecasan Bisa mengecas juga nih guys Keren Nah yang satu lagi nih gak kalah menarik nih Ada satu lagi nih yang mirip motor Jepang-Jepangan nih Nah ini apa nih Mas Ade? Ini GT Unity Classic GT Unity Classic, oke Ini sepertinya masih bolam ya Mas Ade ya? Ini ada LED-nya juga sama bolam gitu Oh ada LED dan bolam juga Wah cakep Dan for your info guys Ini lebih murah loh Nanti kita bahas terakhir ya Oke untuk fiturnya apa aja nih Mas Ade? Untuk fiturnya pertama masih 7 meter Kita sudah digital Oke kelihatan gak sini? Untuk kecepatannya kita sampai 65 km 65 km per jam? Oke 65 km per jam Dengan wattnya berapa ini Mas Ade? Watt ini seribu watt Seribu watt? Wah yang tadi seribu lima ratus ya? Yang tadi seribu lima ratus itu VV Oke sudah ada tempat Sandar boncengan belakang ya? Oke dan desain wheelset ini agak berbeda ya guys Dari yang VV barusan Seperti lambang hazard gitu Dan ini palang Oke Oke Nah ini dalam konsol boxnya apa aja Mas Ade? Isinya Dalam konsol boxnya itu kita cukup lebar ya Wah besar ya? Masuk rakaian Wah Dokumen-dokumen penting Jadi ini tangan aku kayak gini guys Jadi bisa wash ini ya Selain ini Ada switchnya juga Oke Jadi buat yang Pergi-pergi kerja Atau pergi ke pasar nih Cocok nih Nyimpan-nyimpan barang Lebih Ini ya Lebih Ibaratnya compact lah Oke 60-70 km 60-70 km Dan itu tergantung medannya lagi Mas Ade ya Seperti yang Mas Ade bilang sebelumnya ya Oke guys Nah desainnya cakep ini Ada beberapa warna ini Mas Ade? Kita ada 4 warna 4 warna Oke Red and black seperti ini Warna blue, green dan brown Oke oke Green dan brown Cakep nih merahnya Dan ini udah ada gantungan Tadi udah ada gantungan juga Mas Ade ya? Betul Tadi Oh ada gantungan juga guys Jadi ini udah remote wireless juga ya? Betul kita udah bisa remote wireless Sebenernya pukul normal Di sebelahnya Oke Oke Kita juga ada alarm Pemotornya Jika dia disentuh Tunggui alarm Wow Jadi ini dua-duanya udah ada alarm anti maling Waduh Keren Keren Hahaha Oke Jadi sebenernya green tech ini guys Ada beberapa model ya Modelnya bisa dilihat di depan ini Nanti aku jelasin model ada beberapa Dan ini best seller nih guys Ada best seller yang mirip model Itali tadi Dan ini mirip Jepang tadi Dan for your information pajak ini masih sama ya Mas Ade ya? Ini 35 ribu per tahun guys Dan untuk pemakaian listrik ini gimana tadi Mas Ade? Pemakaian listriknya? Setara dengan bensinnya berapa itu? Untuk setara dengan bensinnya itu rupiahnya hanya 3-5 ribu 3-5 ribu 60 kilo tadi ya Mas Ade ya? 60 kilo 5 ribu doang modelnya Hahaha Oke Oh iya Ini untuk daya tampungnya berapa Mas Ade? Yang ini sama yang ini? Daya tampung bobot orangnya ya Mas Ade? Untuk daya angkat kita sama Oke 175 kilo Oke oke 175 kilo guys Jadi daya tampung Daya beban tadi Berpengaruh juga dengan pemakaiannya Mas Ade ya Pemakaian baterai otomatis Cepat drain juga nih baterainya Kalau kalian bawa lebih dari beban yang disarankan guys Sekali lagi aku tanya nih Mas Ade Ini berapa tadi harga Mas Ade? Ini kita di Rp 9.799.000 Dan ini ada tipe yang rendahnya lagi Mas Ade? Tipe rendahnya ada Ada ya? Kita untuk perbedaan baterainya tadi Oh ada perbedaan baterai Karena ada litium dan SLA Iya oke oke Yang SLA tadi tanam Mas Ade ya? Iya baterainya ditanam Jadi untuk baterai tanam itu berapa Mas Ade? Untuk baterai tanam sendiri itu otrnya 8.500.000 8.500.000 sudah dapat motor keren kayak gini guys Dan ini berapa nih Mas? Ini pasti mengejutkan nih harganya Kalau ini untuk harganya 6.000.000 saja 6.000.000 6.000.000 kalian udah bisa bawa pulang Sepeda motor sudah dengan biaya pengurusan Nopol, BPKB dan STNK juga guys Jadi Waduh Kenapa sih? Apa alasannya nggak beli? Coba Dan Untuk pemakaian bensin per 60 kg itu cuma 5.000.000 estimasinya Mas Ade ya? Waduh Waduh Jadi gimana ini guys? Nggak mau beli coba? Aduh Dan ini harganya dari 16 juta guys sorry 16 jutaan Dan sekarang setelah disubsidi pemerintah ini harganya cuma 9,8an Dan ini harganya dari 13 ya Mas Ade ya? Dan disubsidi pemerintah harganya cuma 6 juta saja guys Hahaha Jadi Aduh Oke Dan ini model-model selanjutnya guys Disini ada Green Tech TV Klasik Dan beberapa model lainnya guys ada Scoot Dan Ranger Ini unitnya nggak bisa aku jelasin semua ya guys Karena ya timing juga nggak cocok Kita cuma ready display yang disini sekarang cuma ada dua Tapi kalau buat yang mau tanya-tanya model lain ini bisa guys Nanti kita kirimin gambarnya dan videonya juga Lengkap nih modelnya di kita nih sebenarnya di gudang kita satu lagi Oke Mas Ade Tadi katanya ada bonus pembelian ya untuk promo bulan ini ya? Setiap pembelian ini kita ada bonus pembelian Setiap pembelian itu mendapatkan Roll Face Exclusive Waduh Rencoat dan LED Keychain Wah LED Keychain langsung Udah dapat 3 bonusnya Mas Ade ya? Untuk satu pembelian motor kita dapat 3 bonus Motor apapun aja itu? Iya Waduh Keren banget ini Oke 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 keren keren Oke Jadi tadi udah dijelasin sama Mas Ade berapa harga-harganya dan fitur-fiturnya Tinggal kalian komen di bawah buat yang belum paham ya sama ininya speknya Dan alamatnya nanti aku cantumin di bawah Kalau kurang jelas sama juga nomor untuknya nanti kita cantumin juga di bawah Oke Dan manfaatkan subsidi pemerintah ini guys selagi masih ada Denger keren sampai kapan Mas Ade? Belum bisa dipastikan untuk jangka waktunya Oke Selagi subsidi masih bisa segera manfaatkan Waduh segera manfaatkan guys Jadi subsidi itu ya tau lah kan Pasti habis suatu saat kan Jadi manfaatin nih selagi murah nih Jadi gimana? Kalian tertarik sama motor ini silahkan nanti komen di bawah Dan kalian bisa klik link di bawah untuk profile instagram ataupun facebook Ataupun alamat kami yang tersedia di marketplace ataupun di google maps nanti Jadi sekian dulu review kali ini Aku dan Mata Ade ini Jadi yaudahlah gitu aja ya Buat yang belum atau ada yang belum jelas silahkan ditanyakan via komen ataupun DM di instagram ataupun WA Nanti bisa di hubungi kita biar situ aja Oke Kuduotin Terima kasih ya buat udah nonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa